Memisah untuk mengamankan arus mudik dan balik dobaran 2019 setidaknya 32.763 personil akan diturunkan dari kepolisian, TNI, masyarakat hingga instasi terkait. Operasi ketupat lodaya 2019 pun akan dilakukan tersebar di seluruh wilayah di Jawa Barat, baik jalur mudik tol maupun non-tol. Ditemui usai rapat koordinasi lintas sektoral terkait arus mudik Kabit Humas, Pol Dajo Barat, Kombes Pol Truyodo mengatakan 32.673 personil dari kepolisian, TNI, masyarakat dan instansi terkait akan diturunkan untuk mengamankan arus mudik dan arus balik dobaran 2019. 15.765 diantaranya, personil dari Polres-Polres dibantu 2.172 personil Polda Jawa Barat dan 756 personil satuan atas Mabes Polri. Mereka akan ditempatkan untuk mengamankan jalur mudik, diantaranya dengan melakukan operasi ketupat lodaya 2019. Pengamanan dilakukan di jalur tol, yaitu di jalur utara dari Karawang sampai Cipali, selatan dari Purbalenyi sampai Cilenyi, jalan tol menuju Bogor sampai Sukabumi, serta di jalur non-tol yaitu Pantura, jalur tengah dan jalur selatan. Yang pertama tentu kita ketahui, kita di Polda Ulangi, di wilayah Polda Jawa Barat ini ada jalur tol maupun jalur yang non-tol. Jalur tol tentu kita ketahui, dari mulai Karawang sampai dengan Cipali dan kemudian itu jalur utara dan kemudian jalur tol yang kedua adalah jalur tol ke arah selatan, yaitu dari mulai Purbalenyi sampai dengan Cilenyi. Nah kemudian ada lagi jalan tol yang menuju ke Bogor dan juga sampai dengan ke Sukabumi. Ini terus kemudian jalur tol itu ada Pantura, kemudian jalur tengah dan juga jalur selatan. Nanti sebaran semua akan dilakukan operasi ketupat lodaya 2019 dan tentunya akan ada secara signifikan perbedaan-perbedaan dibandingkan dengan tahun lalu. Puncak kepadatan arus kendaraan diprediksi akan terjadi pada 30 Mei karena ada hari libur nasional. Secara teknis rekayasa jalan pun akan dilakukan di bawah koordinasi Kakor Lantas dan dilakukan secara situasional.